Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjarkan kehadir Allah SWT. Tuhan Maha Kuasa, siang ini kita bisa, Alhamdulillah bisa berseraturahmi. InsyaAllah semoga semuanya sehat, tanpa kekurangan suatu apa-apapun. Bapak-Ibu sekalian, menjadi kesempatan berharga ya. Bagi saya secara pribadi, PT Brokul khususnya diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan juga berseraturahmi ya. Karena memang selama ini saya lama di teknis. Jadi khususnya setelah 2017, setelah menjadi kepala teknik tambang, dimensi aspeknya menjadi luas. Jadi tidak hanya bahas teknis. Jadi mungkin ada beberapa yang sebelumnya belum pernah berinteraksi dengan saya. Jadi Pak Eko sedang memperkenalkan. Nama saya Ferry Nrayanam. Terus saya panggil Ferry, pekeran saya dari teknik pertambangan. Jadi memang orang teknis selama ini. Kemudian saat ini setelah lebih kurang 20 tahun, diberikan mendapat kesempatan ya, melanjutkan pendidikan untuk melihat perspektif lain tentang bidang apa namanya, tentang ilmu pengetahuan lah. Tidak hanya di teknis pertambangan, saya melanjutkan ke MBA di ITB saat ini lagi tesis. Mudah-mudahan bisa lancar. Kemudian saya dulu startingnya di PT Cipta Kredatama, tempat saya berskripsi. Alhamdulillah lulus langsung diterima. Kemudian pindah ke Brokul. Ya, terima kasih Pak Eko dikategorikan setia ya. Memang, ya selagi kita diberikan kesempatan untuk berkarya, ya saya pikir kenapa tidak. Namun memang perbedanya, kami di PT Brokul beberapa kali memang pemiliknya yang berganti. Jadi ya, kita tetap tetapi dapat pelajaran kultur yang berbeda-beda. Bagaimana penggap. Demikian perkenalan awal saya. Kemudian saya lanjut. PT Brokul, Bapak-Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah beberapa kali ganti ke pemilikan, lebih kurang 15 tahun saya bersama PT Brokul. Saat ini PT Brokul merupakan bagian dari Sinarmas Mining Group. Jadi secara korporat, kami ini menjadi satu kesatuan warga besar Sinarmas dalam konteks sub-bisnis mining. Jadi Brokul hari ini menjadi bagian Sinarmas Mining, berlokasi di Kabupaten Berau. Saat ini memiliki empat area operasi. Bagian telah pernah berkunjung ke Berau, tahun ini baru dioperasikan Gorimbang. Dari sebelumnya memang hanya tiga site. visi Brokul ini menunjang perujuan masa depan Cemerlang melalui peran aktif sebagai pengalir agaman energi yang eksponensial dengan misi tentunya kami mengelola sumber daya alam menjadi sumber energi dengan standar operasi yang memperhatikan kesatuan lingkungan dan kesatuan masyarakat. Kemudian, kondisi umum PT Brokul saat ini terus berproses dari tahun 83. Tadi kami memiliki empat area kerja yang terpisah sama lain walaupun berdekatan dan masih di Kabupaten Berau didukung oleh 192 mitra kerja kami didukung oleh 20.720 tenaga kerja tambang kemudian mengoperasikan lebih kurang 4 ribuan unit dan kendaraan serta tahun ini berencana sesuai dengan persediaan yang dibelikan oleh pemerintah ini material movement rencana tahun ini sekitar 360 juta BCM nantri dari 28,3 jutanya adalah Batu Barat. Pada teknologi merupakan industri yang pada modal sebagai industri di end of the day return of investment itu harus terjadi karena kalau tidak kita bicara sustainability bisnisnya berhenti jadi sebagai padat modal return dari modal itu harus kembali jadi memang industri pertambangan ini harus dijalankan sedemikian sehingga menghasilkan sebuah profit sehingga returnnya bisa kembali bisnisnya bisa berkembang bisnisnya bisa sustain bagi owner stakeholder dan corporate responsibility kalau kita bicara profit saya ngampangkan secara simple tidak tidak bicara economical detailnya ada dua parameter tentunya kalau kita bicara profit sebuah besar pendapatan kita sebuah besar biaya tentunya kita tahu saat ini terutama kalau kita lihat production itu sesuatu yang bisa kita kontrol namun community price ini kita gak bisa kontrol jadi ini bagian resiko yang kalau kita ketahui di industri batu bara khususnya ini merupakan roller coaster ya hari ini ya termasuk brokola masuk dalam fase survival mode lah karena memang community price nya juga turun ya beruntung adaro diversifikasinya cukup cukup tadi juga Kediko juga menyampaikan yang mungkin lebih bisa lebih leluasa gitu pada fase survival saat ini cost mostly menurut saya kita bisa kontrol ini is our control lah sebagai bagian dari sebuah organisasi perusahaan ataupun bisnis nah kemudian selain sebagai bisnis saya coba selain profit saya coba mengelustrasikan apa yang ada di brokola saat ini bahwa profit itu adalah lagging di bawah lagging itu pasti ada lead indikatornya nah saya coba menggambar gambaran sederhana yang ada di brokola yang saat ini memang kita rasakan bahwa tadi disampaikan semua insan pertambangan itu pasti berbicara zero incident zero incident but at the end of the day in operasi nyatanya itu saya tidak tahu ya mungkin mengalami bapak-bapak punya saya belum pernah punya pengalaman dalam term of 360 hari operasi itu zero incident dua setengah tahun menjadi kepala teknik yang saya mau sampaikan adalah ketika kita berasumsi kemudian di sisi lain juga ada misalnya selling index jadi batasan maksimum ketika itu kita masukkan menjadi rencana tentunya itu menjadi sebuah input dan input tadi menjadi dasar sebuah perusahaan berproses konteksnya perusahaan batu bara tentunya menghasilkan output batu bara bagaimana keselamatan diasumsikan tidak ada merusak alat keselamatan tidak ada mendisrupsen operasi jadi semua waktu yang tersedia dikurangi waktu hujan dan segala macam itu bisa terutilisasi keselamatan karena zero insiden di di apa namanya menunjang productivity karena productivity based on manual book itu akan tidak ada disruption terhadapnya kemudian juga keselamatan itu tidak akan mengganggu apa namanya jumlah alat yang beroperasi karena alat tidak rusak alat sesuai dengan asumsi awal kemudian menghasilkan sebuah output output akan tentunya mempengaruhi revenue dan juga cost ya namun sebaliknya terjadi kemudian ya kalau kita produktif selamat tentunya profit namun terjadi sebaliknya karena jika kita sudah berasumsi zero insiden jika kejadian itu terjadi dia akan mengganggu stabilisasi input yang tadi dia bisa berdampak terhadap kerusakan alat dia bisa berdampak terhadap disruption waktu kerja dia bisa berdampak terhadap apa namanya keteratuan kerja yang berdampak terhadap productivity yang akhirnya mengganggu pada akhirnya mengganggu profitability dan pada akhirnya bisa berdampak ke bisnis ya Pak seperti yang tadi sampai kalau rekan KDCO dalam pernah dihentikan dan kami juga pernah mengalami hal yang sama 2017 kita juga diperhentikan dalam waktu beberapa saat karena kecelakaan yang tinggi jadi keselamatan ini tidaknya kalau menurut saya ini dari sisi bisnis proses di perusahaan kita belum bicara bahwa kalau perusahaan tidak profit 45% dari keuntungannya ya tidak bisa ke negara terlepas bahwa royaltinya tetap harus dibayar karena royalti juga untung harus bayar kemudian tidak bisa berkontribusi kepada stakeholder yang lain pengembangan masyarakat dan lain sebagainya dan yang pasti karyawan akan terdampak karena di NODD ketika shareholder itu tidak happy ya tentunya yang lain juga akan sama ini talia dan penting menjadi profit ini profit ini tidak hanya apa namanya ini saya gambarkan rupiah nominal aja tapi ketika selamat itu profitnya itu ada profit yang tidak bisa dihitung ya karena kalau di kami keselamatan itu bos sampaikan bisa menumbuhkan bisnis dan bisa menghambat bisnis bahkan menghentikan bisnis jadi value-nya kalau bisnis ya kita tahu dampak bisnis itu sedemikian luas yang tadi dipamparkan rekan-rekan Kiteko kemasalahan nah ini gambaran seberapa besarnya keselamatan itu berperan dalam bisnis proses tampangan sendiri dan dalam konteks yang lebih luas terhadap negara masyarakat stakeholder yang lain karyawan tambahkan karena ada profitability yang karyawan di kemudian dalam sebuah organisasi pesan tambang pesan tambang itu memiliki organisasi yang masing-masing pasti memiliki peran nah saya sampaikan karena saya masuk bagi Kepala Teknik dalam Kepala Teknik ini menjadi salah satu bagian dari organisasi yang bertanggung jawab di lapangan pertamanya terhadap pemerintah melaksanakan peraturan dan tentunya juga para stakeholder bagaimana perusahaan tetap profit kompetitif baik cost resource dan apa namanya operasionalnya kemudian juga keberlanjutan yang dipaparkan oleh ITM ini menjadi tugas kepala teknik yang tentunya di negara kita ini telah dilindungi oleh peraturan pemerintah jadi menjadi dasar bagi pengusaha jadi mau gak mau memang Kepala Teknik itu harus ada dan dia adalah merupakan organisasi tertinggi di lapangan untuk mengimplementasikan kaedah teknik pertambangan yang baik kita sama ketahui lima aspeknya tetapi pada konteks yang ini saya akan jelaskan mungkin agak sedikit lebih lama terkait teknis karena dengan teknis kaedah teknisnya benar seharusnya akan berdampak terhadap keselamatan terhadap lingkungan terhadap konservasi batubara dan juga yang lainnya dan kalau kita lihat juga memang strukturnya di 1827 sebagai pedomat setelah orang yang bertanggung jawab langsung masuk ke teknis kaedah teknis di Brokol implementasinya tentu efektif efisien dengan menerapkan kaedah secara konsisten didukung oleh tenaga kerja teknologi dan bisnis proses re-engineering jadi memang bagaimana cara bagaimana proses itu dilakukan itu menjadi penting di awal ketika kita melakukan kajiannya sebelum kita mengimplementasinya di lapangan karena tadi sampaikan bahwa industri tambang ini badan modal industri tambang ini satu lagi yang tadi saya sampaikan adalah beresiko tinggi resikonya resiko bisnis resiko ekonomi resiko keselamatan jadi memang ini yang kami framework di kami terkait implementasi kaedah teknik regulasi sudah mengatur proses dan tentu regulasi kemudian terkait kompeten saya bisa lanjutkan ya Pak ya ya tenaga teknis pertambangan yang kompeten ini sudah diatur di teknis jadi memang orang teknis itu punya kompetensi teknik tertentu karena dengan tekniknya yang benar tentunya akan berdampak operasi yang kompetitif dan juga kekeselamatan jadi ini memang di kami ada beberapa sesuai dengan bisnis proses dari tambang permukaan mulai dari lane clearing sampai ke masyarakat jadi diatur kompetensinya baik sesuai dengan jobnya kemudian bagaimana proses proses ini juga di pedoman 1827 juga sudah diatur dari eksplorasi sampai ini menjadi penting untuk proses bagaimana caranya kita melakukan sehingga itu bisa lebih kompetitif bisa lebih safe dan apa namanya efisiensi bisa terjadi nah kemudian terkait dari teknologi kami juga sedang belajar terkait adoption teknologi ini karena ya mau gak mau ya sebagai para teknologi dan sekarang kompetitifness itu salah satunya adalah adopt perubahan teknologi bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan yang ada saat ini kita ya lereng itu satu hal mungkin sudah lama ya kalau dulu manual sekarang sudah ada alatnya yang bisa otomatik datanya informasinya terkirim kepada penanggung jawab bisa cepat saat ini kita lagi mengembangkan tentang pengambilan data ya kita tahu drone ya teknologinya kita ultimate apa gunanya untuk proses kita ditambang sehingga tambang kita bisa lebih kompetitif dan safe gak dilakukan orang kalau dulu masih manual ya terus survei jalan yaitu risk ditambang nah kemudian juga kemudian kita sedang mengembangkan juga pengawasan kami terakhir lukanya itu 2019 ya pengawas mengalami kecelakaan dan trendnya itu pengawas cukup banyak sehingga kita mengganti mencoba menginjek di Brogol saat ini pengawasan itu dengan CCTV mining ice jadi pengawas dipindahkan ke satu titik yang safe bagi pengawasnya karena data terhadap pengawas sebagai korban ini cukup tinggi dan kami merasakannya 2019 nah selain teknologi ini tentunya dengan CCTV kita punya rekaman ini menjadi PR bagaimana rekaman ini bisa digunakan sebagai evaluasi bahkan nantinya sebagai analitik terhadap operasi baik dari segi competitiveness maupun dari segi safety karena kalau teknisnya sudah proses berproses dengan benar dilakukan oleh orang yang dengar dengan cara yang benar dibantu teknologi yang benar safety lingkungan profit dan lainnya menurut saya itu akan jadi followernya gitu kemudian saya masuk aspek selamatan tentunya Brogol berkomitmen melindungi pekerja tambangnya dengan mendorong budaya keselamatan dan kesehatan kerja bagi personil kelompok dan organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan selamat menuju kemandirian dan sustainability jadi tidak apa namanya tidak jadi rollercoaster gitu ini regulasi kita sudah sama ketahui sebenarnya saya cerita sedikit ya Brogol punya PR di SMKP dengan framework kita perlu improve teknologinya juga bagaimana progresnya itu termonitor bicara kompetensi bicara pemahaman kemudian bicara kita meningkatkan terkait frekuensi audit internalnya dengan monitoring dibantu teknologi menjadi realistis untuk frekuensinya dirapatkan pelaksanaannya sehingga awareness yang tidak terbangun pelaksanaannya yang benar kemudian teknologi membantu data registrasi monitoring terus termasuk juga intervensinya bisa langsung kemudian di luar dari K3 KO SMKP saya ceritakan tentang culture jadi kita bangun dengan kita mendorong memang saat ini budaya keselamatan karena sedemian pentingnya bicara keselamatan ini menjadi message oleh CEO kami nah saat ini kami pada proaktif ini dilakukan oleh pihak ketiga Bapak-Bapak sekalian menuju resilian resilian ini tadi dimensin oleh Rekanandara bagaimana leadership yang strong karyawan bisa berperlaku aman dan selamat tanpa harus diawasi dan sebab apa namanya harus ada yang mengawasi kemudian bagaimana terus continuous improvement terjadi dengan frameworknya leadership proses people dibantu oleh teknologi nah people ini terkait kita bangun mindset kompetensi behavior yang menjadi PR memang bagaimana pekerjaan tahun yang 20.720 ini tersebar di empat area kerja bisa dengan mudah akses belajar dari mana saja dimana saja gitu ya dan terima di luar waktu kerja kita bisa belajar kami membangun sebuah platform edukasi seperti ruang guru dan sebagainya sehingga karyawan tambang kami bisa bisa akses belajar dari mana saja kapan saja sesuai dengan job role-nya nah saat ini kami lagi pendengaran terhadap behavior ini terkait people di budaya kemudian proses sama mulai dari manajemen resiko kemudian berikutnya secara proses terkait budaya ini kami khusus dari Swiss theory di scamper untuk 2019 kita lahirkan sistem bekerja selamat lahir satu ketiga empat dan lima mulai dari organisasi plan bagaimana dia sehat bekerja kemudian terkait adopsi teknologi kemudian konteks defense untuk perusaha mencegah mengurangi resiko severity ini secara teknologi ini yang telah kami hasilkan bagaimana integrated itu bisa terjadi identitas belajar accountability apa namanya reji area juga kemudian commissioning ini bisa diketahui kemudian ini lingkungan saya lewat saja mulai dari bagaimana perlindungan pengelola pemantauan penanggulan penyamaran sampai rencana jaminan sampai pasca tambang kemudian konservasi kami lagi konsen bagaimana ilirisasi supaya dengan amanah dan sekarang memang lagi di ini kan karena ini bagian dari perpanjangan kontak PKP 2B kami yang juga 2025 jadi kami ini paling junior lah setelah Adaro rekan-rekan Adaro dan KDIKO jadi kita juga lagi konsen ke ilirisasi dengan ilirisasi tentunya bisa bisa membuat cadangan kita menjadi lebih lebih kompetitif kemudian saya jelaskan sedikit usaha jasa karena melalui diriti dibantu limitra kerja ini menjadi fungsi salah satu fungsi yang memang dijalankan di operasi bagaimana dari prakualifikasi pengandaannya pengesahan PJO dan izin operasi serta yang paling penting adalah pengawasan dan evaluasi dari ini perkembangan berokul dari 2014 ya terkait kemudian di productivity permanent hours memang keceka-kecekaan meningkat productivity turun Pak Pak sekalian kami 2017 ini ada ruka yang mendalam sampai operasi kami dihentikan dari naik turun terus kemudian perlahan-lahan naik angka kecekaannya turun ada anomali 2020 karena memang gerakan sama-sama COVID-19 banyak apa perilaku-perlaku baru yang harus beradaptasi yang ternyata berdampak ke productivity ini jadi tantangan juga ada penyakit ada tantangan di competitive business karena productivity permanent hours-nya saat ini kurang harga murah productivity tidak bisa dinaik jadi ini tantangan kita sendiri bagi bisnis agar bisa sustain kemudian terakhir dari saya productivity itu bukan sebuah eksiden jadi tidak terjadi seketika sebuah hal yang kebetulan tetapi merupakan sebuah komitmen yang excellent planning yang integrated bahkan Paul Jemeyer ini bicara intelijen dan fokus pada effort nah saya sampaikan yang terakhir kalau main juggling itu dari tiga atau empat bola yang kita main satu jahat itu permainan berhenti namun ada satu saya ilustrasikan safety ini yang lain itu kalau jahat itu bisa kita perbaiki nah kalau safety ini berdampak ke manusia itu gak bisa kita kembalikan at any vote itu gak bisa kalau yang lain mungkin bisa cost mau diturunkan bisa productivity mau ditingkatkan bisa production mau di increase bisa jadi sesuai dengan amana CEO kami yang safety itu sangat berperempat terhadap bisnis jadi tidak hanya priority tapi juga merupakan value demikian Pak Eko presentasi hal yang bisa saya sharing siang ini semoga ada manfaatnya kurangnya mohon maaf selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh